Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Kehlong Channel Di video kali ini, saya akan membagikan sebuah ide kreatif dari sisa potongan pipa peron bekas Jika teman-teman di rumah punya sisa potongan pipa peron bekas seperti ini, jangan dibuang dulu teman-teman Karena ini masih bisa kita manfaatkan agar bisa menjadi barang yang berguna dalam kehidupan kita Oke langsung saja kita buat alatnya, nanti teman-teman bisa melihat sendiri dan teman-teman langsung bisa mencobanya di rumah Oke langsung saja kita ke videonya Oke teman-teman, untuk langkah pertama teman-teman bisa menyiapkan sebuah sisa potongan pipa peron bekas seperti ini Untuk besarnya ini ukuran setengah in teman-teman Dan untuk proses selanjutnya, kita akan panaskan pada kompor Bagian ujungnya nanti kita akan press teman-teman Oke langsung saja kita panaskan teman-teman Setelah melembek seperti ini teman-teman, langsung saja kita press Ini dia teman-teman hasilnya setelah saya press, hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman Sangat mantap sekali ya teman-teman Oke langsung saja kita ke proses selanjutnya teman-teman Kita kasih tanda Untuk bagian sini Kita kasih tanda Nah seperti ini Kita akan panaskan dan kita bengkokkan teman-teman Oke kita kasih tanda lagi Terima kasih telah menonton Oke seperti ini ya teman-teman Untuk hasilnya Langsung saja kita kasih tanda lagi Untuk hasilnya kita kasih tanda lubang seperti ini teman-teman Kita akan melubanginya Lubangkan sini Oke seperti ini kita tinggal melubanginya teman-teman Oke setelah saya lubangi hasilnya seperti ini teman-teman Mantap sekali ya teman-teman Mantap sekali ya teman-teman Kita tinggal rapikan saja Menggunakan sebuah ampela seperti ini Dan setelah prosesnya selesai hasilnya seperti ini teman-teman Sangat mantap sekali teman-teman Sangat mantap sekali teman-teman luar biasa Alat ini sudah jadi teman-teman dan sudah siap untuk kita gunakan teman-teman Dan alat ini bisa teman-teman pasang di pintu rumah teman-teman Biar pintu rumah teman-teman terlihat lebih rapi dengan alat ini nantinya teman-teman Oke langsung saja kita pasang alat ini teman-teman Dan untuk pemasangannya teman-teman bisa menyiapkan sebuah board more seperti ini Kita tinggal masukkan ke lubangnya Lalu kita tinggal tempelkan ke pintu rumah kita teman-teman Oke langsung saja kita pasang Ini dia teman-teman setelah saya pasang di pintu Hasilnya seperti ini teman-teman Mantap sekali teman-teman Ternyata alat yang saya buat ini adalah sebuah gagang pintu teman-teman Luar biasa Ini Kita tinggal buka jadi lebih gampang untuk buka tutupnya teman-teman Luar biasa Sangat mantap teman-teman Jadi lebih gampang untuk membukanya dan menutupnya teman-teman Mantap Kita cuma bermodalkan dari pipa brown bekas saja teman-teman Kita bisa membuat sebuah alat yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita Luar biasa mantap sekali teman-teman Oke teman-teman mungkin cukup sampai disini video terbaru dari Kehlong channel Semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat Terima kasih telah menonton Jika kalian suka dengan video-video dari Kehlong channel Terus dukung channel ini dengan cara membantu tekan tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan Ketika channel Kehlong ini menyajikan konten terbarunya tentunya Oke teman-teman sampai jumpa di konten kreatif berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton